Intro Halo sahabat Pro Champion Spot Dimana pun kalian berada berjumpa lagi dengan saya Bule di channel Pro Champion Oke terima kasih ini buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel Pro Champion Spot Yang belum subscribe yuk langsung aja di subscribe channel Pro Champion Spot Kenapa? Sekali lagi kita akan bagi-bagi hadiah atau kita akan bagi-bagi giveaway Nanti di angka 200 ribu subscriber kita akan bagi-bagi giveaway Jadi semoga kalian yang beruntung mendapatkan hadiah dari giveaway Pro Champion Spot Oke di video kali ini kita akan coba mereview produk terbaru Atau ini adalah warna terbaru yang ada di Pro Champion Spot Mungkin sebelumnya teman-teman sudah sempat lihat ya video-video singkat ya di Pro Champion Spot Baik di TikTok ataupun di Instagram dan ataupun di Youtube ya Video-video singkat tentang launching produk atau warna terbaru dari raket yang hadir di Pro Champion Spot pada saat ini Jadi ini adalah suatu penghargaan terbesar buat Pro Champion Spot Karena apa? Kita mendapatkan raket ini Yang pertama untuk mereview produk terbaru atau warna terbaru dari brand ternama di dunia badminton Jadi sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung Pro Champion Spot Hingga akhirnya kita mendapatkan spesial review pertama Oke yuk buat teman-teman semua yang pastinya kalian penasaran ya Untuk produknya seperti apa atau untuk raketnya seperti apa Oke yang pertama ini ada dari brand Yonek Sudah sempat launching video-video shortnya atau video-video pendeknya Dimana untuk raket ini spesial untuk pemain ganda atau buat bermain double Yang pastinya enggak bukan dan enggak salah ya Ini dia raketnya adalah seri Astrox 88S dan seri D Oke langsung aja kita keluarin produk-produknya Oke di depan saya ini sudah ada ya Ini adalah barangnya ya ini suatu penghargaan tersendiri buat Pro Champion Spot Karena kita bisa mereview untuk pertama kalinya ya Oke yang pertama kita disini ada raket spesial atau new color dari raket seri Astrox 88S ataupun seri D Oke kita akan mulai Nah disini kita akan mulai memperkenalkan untuk raketnya ya Nah disini teman-teman bisa lihat untuk raket seri Astrox ini Ini adalah raket seri Astrox yang terbaru atau new color Ya ini adalah Astrox seri 88D Pro Kemudian disini ada yang seri Astrox 88S Pro yang new color ya Dimana untuk warnanya sendiri Untuk warnanya sendiri disini Ini untuk seri 88D Pro ini warnanya black silver ya Ini dia warna black dan juga warna silver yang gagangnya berwarna putih ya Kemudian yang satu lagi ini ada Astrox 88S Pro ya Dimana untuk warnanya disini warnanya ada silver black ya Dimana untuk bagian sebelah sini ada warna silver kemudian bawahnya ini warna black ya Dan batangnya pun ataupun gripnya pun ini berwarna hitam Ini yang membedakan untuk raket seri Astrox 88S seri D Ataupun yang seri S nya ya Dari bagian gripnya sudah terlihat ya untuk warnanya Nah ini yang seri Pro Kemudian disini ada lagi yang seri Tour Nah disini dilihat ya ada raket seri Astrox 88S seri Tour Dan juga Astrox 88D seri Tour juga ya Dan untuk warnanya juga masih sama ya Warna silver black dan ini adalah black silver Ini untuk seri Tour nya Kemudian untuk yang seri game Untuk seri game ini juga sama untuk warnanya ya Untuk warnanya juga black silver Untuk yang seri D nya Kemudian seri S nya juga sama Ini juga warna silver black ya Ini untuk seri game nya Kemudian dan yang terakhir disini ada untuk yang seri Play Astrox 88 Play Nah di video kali ini kita akan coba mereview Raket yang seri Play nya nih teman-teman ya Dan untuk yang seri-seri Tour Ataupun yang game Ataupun yang seri Pro nya Ini nanti kita akan di video berikutnya Kita akan review semuanya Dan yang pertama ini kita akan coba review Untuk raket seri Astrox 88 seri Play nya Oke kali ini kita akan coba mereview Untuk raket yang seri Play nya ya Disini ada Astrox seri 88 seri Play Dimana untuk seri Play ini Ini hanya mengeluarkan satu raket aja nih teman-teman Hanya ada satu raket aja Jenisnya tidak ada 88D ataupun 88S seri Play Tapi hanya ada Astrox 88 seri Play Nah ini kita akan coba review dulu ya Untuk spek dari raket seri Astrox 88 Play ini ya Yang pertama untuk raket seri Astrox 88 Play ini Yang udah pastinya ini adalah made in China Nah kemudian kalau kita lihat ya untuk bagian end capnya Atau bagian belakangnya ini tetap masih berwarna hijau Kemudian bagian juga berwarna putih pekat ya Kemudian untuk bagian gripnya ini berwarna putih ya Nah untuk bagian gripnya ini berbahan PU non-woven ya teman-teman Untuk gripnya ya Kemudian disini ada barcode produk barang ya Disini ada BK strip SE yang adalah warna black dan silver Dan ukuran beratnya disini adalah ukuran 4U Kemudian kalau kita lanjut lagi ya untuk bagian segitiga atau kunnya Untuk bagian segitiga atau kunnya disini masih menggunakan kun yang reguler Atau yang masih bentuknya standar ya untuk seri Play ini Kemudian disini ada nomor seri ya Dimana disini ada nomor seri produksi ya Kemudian belakang ini kodenya SP Kemudian kalau kita putar sebelah sini ada logo Yonek Kalau kita putar lagi sebelah sini ada logo PBSI Kemudian disini ada beratnya ya 4U G5 Kemudian tensanya 20 sampai dengan 28 LBS Kemudian disini ada Trashgram Jadi disini dimana Trashgram ini adalah untuk mengecek keaslian produk dari Yonek Jadi bukan berdasarkan stiker hologram yang biasanya ada di grip ini teman-teman ya Karena stiker itu hanya berupa stiker distributor aja Jadi kalau emang nggak ada bukan berarti rakek ini palsu Kemudian kita lanjut lagi untuk bagian shaftnya atau batangnya ya Kalau teman-teman lihat disini untuk batangnya ya Disini untuk ukuran shaftnya ini ada slim shaft ya teman-teman ya Slim shaft untuk batangnya Kemudian disini high modulus graphite Jadi dimana untuk rakek seri Astro 88 ini Menggunakan full carbon graphite ya Dari bagian shaft sampai ke bagian framenya Kemudian disini 10 mili lebih panjang ya Jadi ini adalah rakek standar sekarang Dimana kalau rakek jaman dahulu itu ukurannya 665 mili Sedangkan ini ada ukuran 675 mili Nah kemudian untuk rakek ini ya Untuk jenis rakeknya adalah disini head heavy balance Sebelumnya ini rakek sudah sempat saya timbang Atau sudah saya scan ya Teman-teman bisa lihat untuk fotonya ya Untuk beratnya sendiri itu kisaran di angka 85 gram Jadi masih batas toleransi karena disini 4U Nah dimana untuk 4U sendiri yaitu Kisaran beratnya di angka 83 plus minus 2 atau 3 gram ya teman-teman Nah kemudian untuk BP-nya ya BP-nya kalau teman-teman lihat disini ya Itu di angka 295 mili Masuk rakek ke tipikal buat bermain kontrol dan juga buat bermain attack Jadi masih enak banget buat bermain kontrol juga Juga masih enak buat bermain attacknya Kemudian kita lanjut lagi ke bagian framenya Framenya disini berbentuk box frame Dimana box frame itu adalah bentuk standar atau reguler dari rakek ini Dimana dengan bentuk desain box frame ini bisa memaksimalkan kekuatan dari frame ini sendiri teman-teman Kemudian dengan bentuk yang slim sub atau slim frame atau frame slim ya Ini tipis ya memungkinkan kestabilan atau kecepatan teman-teman saat bermain di lapangan Baik dalam buat bermain kontrol ataupun buat bermain attack Kemudian disini juga masih ada namanya teknologi rotasional generator system ya Yang terdapat pada rakek seri Astrox ini Kemudian dengan bentuk kepala isometrik ya Dengan bentuk isometrik Dengan bentuk kepala yang hampir seperti kotak Memaksimalkan ruang area switch spotnya itu lebih besar dibandingkan dengan bentuk kepala Atau frame kepala yang berbentuk oval Dan kelebihan dari rakek seri Astrox 88 Play ini ya Pada bagian ujung kepala atas ini Ini sudah ada namanya asisten bumper ya teman-teman ya Kalau kita lihat disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mata itik ini sudah menggunakan asisten bumper atau mata itik yang menyambung ya Nah jadi kalau dengan adanya asisten bumper ini Ini bisa memaksimalkan teman-teman saat kalian melakukan attack Saat melakukan attack itu lebih cenderung berat bebannya itu di ujung atasnya ini ya Jadi buat nyemesnya, buat attacknya juga makin enak ya Nah jadi dimana dengan adanya asisten bumper ini, ini sudah nggak ada namanya mata itik atau grommet yang jebol ataupun ambles pada bagian area atas ini teman-teman ya Kemudian untuk jumlah mata itik atau grommetnya ini berjumlah 76 grommet ya Nah disini kita akan coba sedikit meng-compare dengan rakek seri Astrox 88 seri Play yang warna lamanya teman-teman ya Kebetulan saya ada disini Nah ini dia teman-teman, ini adalah rastrox seri A88S dan D seri Play ya Ini adalah yang warna terdahulu ya Dimana untuk warna terdahulunya ini ada 2 warna Seri Astrox 88 D Play ini warna camel gold Kemudian yang warna S ini adalah warna emerald green Tapi untuk rakek yang warna baru ini Ini seri Playnya tidak mengeluarkan seri S ataupun seri D Hanya mengeluarkan Astrox 88 Play ya Dimana kalau kita lihat disini ya Untuk ukurannya, untuk ukurannya ini Ini dia sama dengan yang seri Astrox 88 seri D Play yang warna lamanya ya teman-teman Karena dia 10 mili lebih panjang berbeda dengan yang seri Astrox 88S yang Playnya ini Dia hanya 5 mili atau setengah senti lebih panjang dibandingkan rakek ini ya teman-teman ya Jadi secara keseluruhan ya untuk rakek seri Astrox 88 Play ini ya Mirip sekali dengan yang seri Astrox 88 D Play Gak tau kenapa di seri ini gak mengeluarin 2 jenis ya Seri Astrox 88 D Play ataupun 88 S Play Hanya mengeluarkan 1 seri yaitu seri Astrox 88 Play ya Ini juga nanti perlu kita pertanyakan sama Yoneknya Kenapa hanya mengeluarkan 1 seri aja ya Dan kalau kita bicara secara spek, kemudian bahan, kemudian teknologi Ini sama teman-teman ya Baik yang 88 Play ataupun yang seri Astrox 88 D Play ya Ini sama ya secara teknologi ya Sama teman-teman ya Jadi teman-teman ya yang membedakan rakek seri Astrox 88 Play ini ya Dengan yang lama adalah yang pertama adalah New Color Dan yang kemudian yang kedua adalah Assistant Bumpernya ini teman-teman ya Nah ini dia, ini ya Kalau yang lama gak ada ya Nah setelah ini kita akan coba melakukan uji tes tarik teman-teman Untuk rakek seri Astrox 88 Play ini Nah dimana senar ini kita disini menggunakan senar terbaru Ya, ini dia Ini adalah senar terbaru dari Yonek yaitu seri X-Bolt 68 Ya, ini dia Nah dimana untuk senar ini, untuk X-Bolt 68 ini Kalau secara spek itu sama dengan senar BG66 Sub Yang dulu sempat heboh dan dulu juga sempat viral nih teman-teman Ini dia senarnya Dimana disini kita akan menguji senar ini ya Sekalian uji tarik pada rakek seri Astrox 88 Play ini Sedikit tentang senar X-Bolt 68 ya teman-teman Disini kalau kita lihat ya Untuk quick repulsionnya disini poinnya adalah 9 Kemudian durability-nya Durability-nya itu adalah ketahanannya Ketahanannya itu disini sampai angka 11 Dimana kalau disini kita lihat maksimal itu 10 Tapi durability-nya itu disini angkanya 11 Kemudian untuk heating sound-nya Heating sound-nya itu di poin 8 Kemudian shock absorption-nya disini di poinnya 6 Kemudian disini yang terakhir kontrolnya Kontrolnya disini poinnya 10 Jadi disini untuk durability dan control Kemudian quick repulsion-nya ini sangat bagus sekali teman-teman Oke sekarang kita langsung aja uji coba atau uji tes tarik ya Senar X-Bolt 68 ya Kemudian raketnya kita pakai raket Astrox 88 seri Play Seperti apa hasilnya Ayo langsung aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman ya ini raketnya sudah selesai Saya tarik Dimana untuk raket ini tadi kita tarik untuk mainnya sendiri Disini di angka 28 lbs Kemudian cross ini saya up 2 Jadi 30 lbs Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya Jadi untuk senarnya ya Untuk senarnya X-Bolt 68 Cara proses penarikannya tadi Dari awal sampai akhir itu gak ada kendala Senar juga enak Waktu nganyaman juga enak Licin Udah gitu waktu tariknya juga Sama Licin juga Gak ada yang namanya melintir-melintir Untuk senarnya oke Kemudian untuk hasilnya ya Untuk hasilnya kalau teman-teman lihat disini ya Untuk Tencent 2830 Senara sendiri tadi gak ada namanya Waktu proses penarikan itu gak ada yang namanya putus senar Ataupun kendala-kendala untuk senar Gak ada Pokoknya semuanya lancar aja Kemudian sekarang kita lihat Untuk hasil dari raketnya sendiri teman-teman ya Untuk raket seri A1888 Play ini Kalau kita lihat untuk kondisi kepalanya Atau frame-nya ya Ini tidak ada perubahan Tidak ada yang namanya Gagal waktu proses penarikan Ataupun miring-kiri, miring-kanan Gak ada Dan dipastikan untuk raket ini Secara bentuk frame ini kuat Untuk Tencent 28 ataupun 30 LBS Kemudian kita lihat dulu Untuk grommet atau matahitiknya ya Untuk grommet matahitik disini Semuanya aman teman-teman Gak ada yang bermasalah ya Disini gak ada yang jebo Ataupun gak ada ambles Pokoknya semuanya oke Jadi secara keseluruhan Inti dari raket ini Untuk Tencent 28 30 Sangat rekomen banget Buat teman-teman semua Yang lagi cari-cari raket ya Yang bisa high Tencent ya Khususnya raket seri A1888 Play Yang terbaru Hadir di Pro Champion Sport Oke Sekarang kita untuk dengerin Hitting soundnya Seperti apa sih hasil Tencent Di angka 28 30 LBS ya Yuk langsung aja Jadi seperti ini ya Hasilnya teman-teman ya Untuk hitting soundnya mungkin kurang ya Untuk suaranya Untuk tringnya Karena dengan ketebalan senar 6,68 Tapi secara pantulan ya Secara pantulan Kalau saya rasakan di tangan ini Terasa empuk teman-teman Gak terasa keras ya Empuk aja dipakai Untuk pantulannya Nah untuk durability-nya Atau pantulan teman-teman ya Karena tadi situ di poinnya ya Poinnya di angka 11 ya Jadi memang kalau kita pukul seperti ini ya Di 38 atau 30 LBS ya Ini terasa tidak panas di tangan Dan tidak kaku ya Masih ada pantulannya Karena apa tadi Untuk durability-nya di poin 11 Dan kemudian untuk kita Untuk mengetes uji pantulan Terus buat main kontrol seperti apa Nanti di video berikutnya Kita akan laksanakan Atau kita uji coba Test drive raket ini di lapangan ya Oke jadi ini aja teman-teman ya Sedikit tentang raket seri Astrox 88 Play Yang ada di Pro Champion Spot Ini adalah raket warna terbaru Atau new color Dari Astrox seri 88S Ataupun Astrox seri 88D Terbaru di tahun 2024 ini Jadi teman-teman wajib punya Langsung aja cek out di Pro Champion Spot Kita ada di Tokopedia Bukalapak Sopi Lazada Di Dibli Di www.prochampion.id Untuk aplikasi TikTok Kalian juga bisa order Sedikit saran bagi saya Berbelanja Saat atau check out Saat live itu lebih menguntungkan Dibanding Tidak saat live Karena apa sekali lagi Saat live kalian bisa mendapatkan Harga-harga di spesial Ataupun diskon-diskon spesial Dari aplikasinya Dan itu sedikit aja Raket seri Astrox 88 Play Yang ada di Pro Champion Spot Nanti di video berikutnya Kita akan uji coba test drive Kemudian kita akan coba Review-review Raket seri Astrox 88 SD yang new color Baik yang seri game Tour Ataupun yang seri Pro Ya Ditunggu aja Dipantengin Jangan lupa di subscribe Oke Thank you for watching my channel Pro Champion Spot Selamat berbelanja And happy shopping Di Pro Champion Spot